Jadi kemenangan sang landak Onyx Prodigy di match yang pertama atau ternyata Sang robot dari Bigetron Beta Kalau dari kedua tim mau mencoba menampakkan kontrol Tapi balik lagi untuk Onyx Prodigy Kayaknya dengan adanya pressure yang diminiki oleh Pak Kito Dan juga dengan GIF yang bisa langsung soak in saja Lagi di arah bawah Mereka pasti bisa kontes ke haram itu objektif walaupun melawan Akai Oke kita lihat peterangan di objektif Betron yang berhasil di Aman Colleges Gak dimana retribusi jancang on point dikeluarkan gitu saja Real World of Legends dibuka dan bakal bulan Singabunum Gadass Memberikan kaperan yang cukup besar ke area kawan-kawan Onyx Prodigy Dimana hilangnya Tartal Dibalas dengan kematian dari seorang Juzgar dan bahkan invasi Rendap jungle yang dimiliki tak terlilakan datang dari Nile dan kawan-kawan Moonlight Immersion Memberikan ikatan yang cukup kuat Lagi ke Dinosaur dan bahkan kita lihat juga dimana Diner dan Cutie Di area yang mid lane harus diberikan punishment Dan no man on glass hanya memberikan gertakan Tidak ada penanganan namun what are you doing? Nile coba menyeberangi dua objektif tar jagain gold shield Susah sih sebenernya untuk one-one-nya Karena setiap kali dia mau coba untuk trading pasti kalah Tapi lutvinya udah maju ke depan Jadi distraction GP Distraction 2 Laka Karena dimulap dengarnya satu buah reload of Legends yang dihindari namun Juzgar Buka satu buah hit-base man segarnya retribusi jancang on point again and again Dua total berhasil diamankan Maksa teamfight dimana genera pernah sudah kembali tercipta Lazi mengarahkan lutvi One last hit Lazi masih bisa bertahan Lazi juga masih bisa survive Terlihat kita bisa lihat di mana Nile Coba untuk lain melahap karya player lutin balik lagi ke area perdera teamfight yang membuat Teman-teman dari Bigetron Beta Harus kehilangan tiga player mereka teamfight Yang tidak menguntungkan Teman-teman dari Bigetron Masih dengan objektif kontrol untuk Bigetron Beta Tapi ini yang paling penting Bukan di malahan Owen yang beneran harus mainnya di belakang banget Karena kalau dia kena petrify Kalau dia kena engage Itu bakal susah banget untuk Orykordiji Oke kita lihat Hivistin masih belum bisa meng-cancellations Karya satu buah reload relations Tapi lihat dengan ini satu buah hentakan damage yang diberikan oleh Audi CS Harusnya tumbang Menuju karya kematian dari satu player lainnya Karena lutvi Menjadi incaran dari Lazi yang diberikan space Dari seorang Audi CS Dua pemain Tumpang begitu saja Pat juga sebenarnya bakal agak susah Karena Bigetron Beta Mereka bisa disengage Mereka bisa baiting ability dan skill Mereka gak usah mencari teamfight yang full Karena mereka udah memiliki poking damage Yang lumayan besar dari Dan QT Yang sekarang udah mulai kerasa Kipi Oke benar sekali ya Disini metode kuadranya memang dipegang ke Delo Lebih Gatron dengan kebawa Benedetta Tapi lihat damage yang diberikan oleh Dan QT Udah mulai terasa peri ya Bahkan dua health bar dari O1 pun terkikis Genderang perang kembali Dibuka Lebih Gatron Dimana Hivistin dikeluarkan untuk memporok Perundakan formasi yang dibelikian Onyx Prodigi Tapi Moonlight Immersion dan Blessing of the Moon Gatron dibuka begitu saja Jaskar What are you doing? Maju ke area kru Mona dan Onyx Prodigi Bukan hal yang baik Dimana Rostov Tank Pengudara begitu saja Dibuka double kill Dengan ikatan yang dibentuk Lali Moonlight Ini yang juga menjadi PR tersendiri Yang diemban oleh Bigetron Dan sedari tadi kita lihat Kedua belah X-Men ini selalu disibukkan Untuk melakukan Clearing Wave Minion Dan akankah X-Men tersebut akan tepat waktu Untuk berada di area teritorial Lord Karena Lord yang kedua Sudah mulai hadir Bahkan Terimulai dipoking Desgarr juga sudah siap Ancang-ancang posisi Untuk lakan Hivistin Retribution Tapi yang perlu diperhatikan adalah Bagaimana Olwen memberikan coveran Itu yang menyulitkan Bigetron Beta Di Belikan satu buah Meltdown Ivek Arena Rashi Tiga kalbar terkikis Dengan basic attack yang dia miliki Desgarr Bakal menjadi bulan-bulanan Didi Nile dengan adanya satu Tua Hivistin Agar tidak ditelan dengan Detonaut Welcome-nya Yang menjadi satu buah informasi penting Buat seorang Nile Tidak ada lagi Hivistin Dan bahkan kini mereka juga Sudah mulai mencoba untuk memancing Pekerangan di area objective Lord Dimana Lordnya belum ter-reset Tarasi Dan santan flashnya Bakal coba untuk mulai memantau Pergerakan dari kawan-kawan landak Yang belum mau bahkan Untuk melakukan reset terhadap Lordnya Dan bahkan kini kita bisa lihat juga Dimana reward flashnya dibuka begitu Sidenon Flash dan Lord Berhasil disecure Oleh teman-teman dari Onyx Prodigy Ketting dan Westing Sayang dari teman-teman Onyx Membuahkan hasil Dimana dua player Dari Bigiatron Beta tumbang Tidak ada pertukaran Akan Bigiatron Beta Juara bertahan kita Di MDL Indonesia Season ke-6 Bisa saja Di knockout di hari pertama Akan seperti apa Lordnya sudah mulai memasuki Ke area hydron base Yang sudah terekspos Dan bahkan coba untuk Demeltdown dengan area 1 Buat serangan yang diberikan Lebih getron Reload Masih dibuka begitu saja Dihindari dengan area 1 Waplikan Namun flash Untuk mengusir Tapi Onyx Prodigy masih Belum mau mundur Karya belakang Narasi Bakal ditelan hidup-hidup Namun masih Bisa di denial Dengan area 1 Buat A Dan bahkan kita bisa lihat juga Dimana Audi CS Meltdown Dengan area damage Yang diberikan Lutby Just guard Mengacak-acak formasi Immortality Turbo Dan Tunile Dipecahkan Kita saja teman masih Ada satu Bebelasping of Demon Gadas yang dibuka oleh Pemain dari Onyx Prodigy Owen Menyelamatkan nyawa Dari player-playernya Face Shutter Echo Tapi teman-teman dari Biggetron disibukan Untuk melakukan peliring Terhadap wayfiden yang tipi Necok oleh teman-teman Dari Onyx Prodigy Unstoppable Berhasil diabadkan Bencana berada Di tempat Mata para sang robot kita Biggetron Beta Mampukah mereka Melakukan defensif Dengan hadirnya Dan Cutie Namun lihat Just guard-nya terpikup Base Shutter Eggman Dan Onyx Mereka bisa langsung masuk Begitu saja karya Hekrochen miliki Dan Onyx Prodigy Tag the game Yang keempat Hello everyone Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.